Halo Halo lur ah jago is back dan di travel kali ini kita masih di Tasik Selatan ya kita akan mengunjungi sebuah pantai yaitu pantai dermaga yang terletak di Tasik Selatan Cimanuk tentunya dan di pantai ini adalah pantai yang lumayan eksotis ya karena di pantai ini ada sebuah batu yang tinggi menyerupai bukit jadi kita bisa foto-foto di atas dan juga mengambil video tapi bagaimana selengkapnya bagi kalian yang belum subscribe ke channel aa jago silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis jika sudah subscribe share ke teman-teman kalian siapa tahu temen kalian ingin berwisata ke pantai dermaga ini oke nah pantai dermaga ini letaknya tidak cukup jauh dari pantai Karangtawulan nah jika kalian belum melihat video saya review di pantai Karangtawulan silahkan lihat di video atau di link deskripsi bawah ini oke kalau di pantai dermaga ini kalian tidak perlu dipungut biaya sama sekali ya untuk tiket maupun karcis parkir motor karena disini adalah pantai pantai yang masih sunyi tapi pemandangannya tidak kalah indah dengan yang lain nah kalian bisa lihat sendiri ini adalah pantai dermaganya batu ini adalah batu yang sangat eksotis jadi nanti kita akan naik ke atas untuk motor kalian tinggal parkirkan motornya disini ya jadi kalian tinggal standar lalu kalian kunci leher sampai jumpa di pantai dermaga ini di please yo and welcome kita berangkat di pantai dermaga ini atau luang kanan Jadi sebelah sana itu akan menjadikan terbatas buat kawan-kawan Lalu, tapi disini ada panggungan yang belum terrealisasi Jadi masih batu-batu ini Masih tidak juga Atau batu gede ini kita bisa potong-potong Jadi ikuti terus Tak aja kok Ayo Kita akan coba sedikit dengan sangat laki-laki Ayo berikutnya Ayo berikutnya Ayo berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gimana menurut Klenshop pemenangan di atas batunya begitu indah kan? Sangat indah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kalian bisa lihat sekeliling disini Dari atas batu ini Sungguh pemandangan yang sangat indah Dan di tengah pantai juga ada sebuah menari itu ya Tapi kita tidak bisa ke sana Karena harus nyebrang atau berenang di pantai Sampai jumpa di video selanjutnya Selain memiliki batu yang indah pantai ini juga memiliki air yang lumayan cukup tenang ya Jadi kalian bisa berenang tapi harus di pinggir ya Tidak bisa ke tengah Nanti ke bawa ombak, ke gulung ombak Kedalam lah kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak bisa di atas nih Sekarang kita akan keluar dari sana Keluar melihat Nah kita akan mencoba ke ujung batu-batu pinggiran pantai ini ya Kita akan lihat ujungnya itu seperti apa Dan kita akan lihat itu menara itu menara apa ya Bapaknya itu gede banget Jadi disini pantainya gak cocok buat berenang ya Tapi kalau buat sekedar foto-foto disini emang bagus Ya kalian perhatikan ke bawah itu ada kepiting loh Kalian bisa lihat disana Banyak kepiting loh Tapi hati-hati ya Disini batunya terjal-terjal Jadi Ya Kita cuma menakut jadi Tempat perangui Belum buat melayang tuh Tapi belum jadi Jadi batu-batu ini masih Mereka akan langopak masuk Seperti yang saya bilang tadi kan Jadi kita gak bisa menuju ke menaranya Gak ada akses jalan maupun perahu Jadi Kita hanya sampai disini reviewnya Disini juga pun indah ya Karena banyak batu-batu Yang bisa kalian foto Dan menjadikan background foto kalian Menjadi lebih indah Jadi kalau kalian lebih kelebihan Karena ini cuma bisa batang Ya Kalau ini jauh-jauh Jadi Cuma sampai disini aja Kalian foto-foto Tapi lumayan bagus loh Kalau kalian Bisa ada Bukumat-bukumatnya juga mantap Jadi Kalau kalian ke Tasik Kalian hampir Pantai Nah mungkin segitu dulu ya Review dari Pantai Dermaga Di Tasik Selatan ini Gimana menurut kalian? Keren gak? Coba tulis komentar di bawah ya Kalau kalian menyukai video seperti ini Kalian tinggal like aja Dan juga subscribe tentunya And See you in the next travel videos Bye-bye 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 Bye-bye